Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, channel Heritrio Kali ini saya akan pecah-pecah lagi Dengan membedah elko-elko Kelas lumayan mahal Dan sering digunakan di audio Yang pertama ini elko silmik Elko ini konon di elektriknya Pakai sutra Tidak tahu apa itu Baik gimana bentuknya Nanti kita pecah Terus nanti kedua Kita juga akan membedah elko-mius-bp Ini jikon itu ya Mius-bp itu Ini jikon-mius-bp Kalau elna itu apa? Silmik itu elna Silmik elna Dan kita akan bedah juga TK Elko TK Ini elko yang cukup murah juga Ini buatan Jepang apa ya Namanya apa TK itu singkatan Kemudian kita Ini jikon yang lain Kemudian ada Elko input Nonpolar Otelo Nah itu Elko murah meriah ya Yang sering kita jumpai Yang sering kita jumpai di Pasaran di Indonesia Nanti kita bedah satu-satu Isinya apa aja Kemudian check on Ini bukan untuk elko input ya Untuk decoupling Untuk PSU Ini elko yang cukup terkenal Kemudian kita juga akan Bedah elko Merk apa tadi ya Rubicon Ini elko-elko untuk Bukan elko input sih Yang ini yang elko input Cuman Silmik sama Mius-bp Sama Otelo yang versi murah Meriahnya Otelo itu harganya paling Rp3.000 Atau Rp2.000 gitu Jangan lupa Pakai kacamata Karena Ada benda-benda Yang melenting Mungkin bisa masuk ke Mata Gunakan kacamata Yang Berkualitas Oke Ini perangkat-perangnya Ada mata Gerinda Potong Yang kita pasang Di Drill Atau alat bor Oke Kita Buka elko yang pertama Adalah Elko Jack-on Jack-on Ini Sekarang lagi Membanjiri Pasaran nih Elko Jack-on Dulu kan sering Kita temui Di Perangkat-perangkat Buatan Cina Atau apa ya PS2 Atau apa gitu Sering Jack-on Jack-on Sekarang udah Beredar Di pasaran Ini asli atau enggak Gak tau juga Oke Kita Bentar lagi Udah Buka itu Nanti kita Lihat Dalamannya Apakah full Atau kopong Kita tarik Nah Kalau pakai Dua openg ini Enak ternyata Nah Ternyata isinya Full Saudara-saudara Jadi Kalau mau beli Code Jack-on Jangan ragu-ragu Karena Bagus Oke Sekarang Otel Ini Elko 2000an 1500 2000an Ini dulu Saya Copot Dari Kit Saya pernah Klik Kit Kok Elkonya Kayak Gini Sudah Saya Ganti Aja Nah Ini sekarang Kita lihat Dalamannya Kayak apa Ternyata Kecil Saudara-saudara Tuh Kapasitasnya Ini berapa Ini ya 3,3 Mikro Farad Sekarang Ini Lakonnya Ini Elna Silmic 2 ARS Jadi ARS Ini ya Ini dulu Harganya Berapa Ini Harganya 10 Atau 15 Ribu 47 Mikro Farad Ini Ini Sebenarnya Bukan Untuk Input Ini Untuk Gak Tau Ini Multi Apa Universal Ini Kalau Untuk Orang Ardu Memang Membingungkan Kadang Elko Mahal-mahal Untuk Filter PSU Kalau 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 Elko Atau Untuk Kapasitor Input Itu Biasanya Bukan Elko Tapi Seri MKP MKS Minimal MKP Itu Nonpolar Tidak ada Polar Di Jajinya Jadi Bolak-balik Boleh Seperti Mima Yang pernah Saya bongkar Atau Ero Yang warna Iju Itu Kayak Lempar Itu Atau Di Indonesia Mungkin Kenal Wah Itu Dalamnya Bagus Banget Itu Full Sutra Itu Katanya Di Elektrik Ternyata Elko Mahal Kayak Gitu Ya Wow Seri Silmic Ini Seri Mahal Tapi Masih Kebeli Ya Kalau Untuk Orang Audio Enggak Ada Habis Ya Mahal Kayak Apa Juga Dibeli Ada Yang Black Gate Harganya Rp600.000 Segitu Satu Ini Kan Cuman Rp15 Rp10.000 Rp20.000 Maling Tuh Kayak Itu Tapi Sayangnya Kok Belum Saya Belum Belum Lihat Video Orang Bedah Black Gate Gitu Oh Nanti Saya Cari Ada Kayaknya Mungkin Man Sejual Gitu Rp600.000 Atau Sejuta Dibedah Aduh Silaka Penasaran Juga Saya Isinya Apa Black Likit Itu Bahannya Kayaknya Beda Dengan Elko Elko Biasanya Elko Biasanya Aluminium Terus Kemudian Dielektrik Nya Juga Biasa Kertas Biasanya Ini Kok Agak Beda Kayak Licin Sekarang 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 Kita Beda Elko Apa Ini Rubicon Atau Van Ini Terlihat Terlihat New Van F V E N T Kalau Tidak Jalan Ini Duga Dulu Cabutan Saya Cabut Tidak Yakin Gitu Saya Sering Kok Beli Kit Atau Apa Yang Gak Yakin Ya Saya Wow Ternyata Isinya Full Saudara Saudara Ini Merknya Apa Ini Tadi Kok Saya Malah Gak Lihat Ini Balik 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 Tantar Tuh Oh Ini Cikon Oke Ini Cikon Biasa Isinya Full Juga Bagus Bagus Oke Sekarang Kita Lanjutkan Oh Ini Yang Ekoven PNT Kok Yakin Ini PNT Oke Nanti Kita Buka Dulu Oke Ini Dulu Juga Dari Cabutan Oh Isinya Ya Lumayan Meskipun Gak Full Full Banget Tapi Lumayan Tuh Lumayan Kan Terima Tuh Tuh Rubicon Apa Fun Ya Nah Ini Sekarang Muse BP Bipolar Bipolar Polarity Non Polar Non Polar Jadi Gak Ada Plus Min Isinya Apa Ini Termasuk Elko Paling Populer Untuk input Soalnya Ini Setahu Saya Paling Gede 47 Mikro Farah Biasanya Untuk input Atau Untuk Apa itu Elko Yang Untuk Di Seri Atau Diparlah Dengan Resistor Untuk Menciptakan Karakter Amul Itu Ngebas Apa Treble Itu Namanya Apa Lupa Saya Kopling Bukan Dikopling Apa Feedback Isinya Full Isinya Memang Keren Wow Ternyata Isinya Gini Itu Padahal Satu Mikro Farad Itu Satu Mikro Farad Ternyata Full Juga Muse BP Cukup Populer Di Kalangan Para Hobbiers Tapi Kalau Untuk Input Mungkin Masih Kalah Populer Dengan Surang Atau Surong Atau Apa Itu Jensen Yang MKP Nah Ini Merk KT Ini Elko Yang Umum Di Pasaran Sini Gak Ada Sestimewanya Jarang Di Pasaran Indonesia Dulu Saya Dapatnya Dari Mana Juga Gak Tahu Bahwanya Ada Di Rak Ini Kayak Dulu Saya Pernah Untuk Rakit Ampli Ampli Kayak OCL Gitulah Tapi Saya Ganti Elkonya Dengan Yang Lebih Meyakinkan Kita Lihat Aja Nanti Dalam Nya Kayak Apa Meyakinkan Kita Cabut Nanti Nanti Di Video Yang Lain Nanti Saya Akan Coba Bedah Elko Khusus Input Yang Bukan Elko Wow Isinya Full Ternyata Merk KT Ternyata Bagus Juga Full Ya Layak Dibeli Jadi Dari Sekian Banyak Elko Yang Sudah Saya Bedah Rata Rata Tidak Ada Yang Mengecewakan Rata Rata Bagus Masih Layak Abel Masih Dapat Dipakai Sekarang Ini Elko Apa Ini Nanti Kita Buka Dulu Ini Kayaknya Mata Borna Sudah Kecapean Sudah Kurang Tajam Nanti Kita Ganti Dengan Yang Baru Oke Buka Kayak Gini Sebenarnya Kalau Cepitannya Mantep Enak Sini Kebetulan Kan Engkak Engkak Punya Cepitan Jadi Cuman Saya Pegangin Pake Apa Itu Tang Saya Potong Begini Jadi Sering Bleset Bleset Kalau Ada Pegangan Untuk Menjepit Itu Secara Statis Enak Belanget Itu Motong Serat Serat Gitu Ternyata Full Juga Ini Kayaknya Rubicon Oh Iya Rubicon Itu Elko Rubicon Keren Kan Rubicon Apa Bukan Ya Kok Malah Bingung Sendiri Saya Ini Maklum Tuh Ini Yang Sudah Dibuka Banyak Kan Rata Rata Ya Tidak Menjauh Cuman Otelo Itu Nanti Yang Agak Gimana Gitu Ya Oke Selamat Berburu Elko Berkualitas Jangan Ketipu Dengan Elko Abal Abal Ya Mudah 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 Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Yang Lagi Akan Mengembangkan Sistem Audio Secara DIY Do it Yourself Oke Oke Teman Teman Sampai Ketemu Di video Video Selanjutnya Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Di channel Saya Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di video Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai